Intro Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pres di Pelabuhan Batu Ampar Batam Kepulauan Riau terkait Program Nasional Penelitipan Impor, Cukai, dan Ekspor Beresiko Tinggi atau PISBT di kawasan pesisir timur Sumatera, Selat Melaka, dan Batam yang telah berjalan selama 2018 Bersama Menteri Keuangan, turut hadir juga Menteri Keordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnovian Panglima TNI Marksikal TNI Hadi Cahyanto Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Ketua KPK Republik Indonesia Agus Raharjo Konferensi pres ini digelar di atas kapal MT Yosua yang merupakan hasil tegahan DIT BEA dan Cukai Kanwil Husus Kepri Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergitas yang dilakukan selama ini yang merupakan kolaborasi antara Direkturat Jenderal BEA dan Cukai TNI dan Polri sangat memberikan dampak positif dan efektif di dalam mengamankan wilayah perekonomian Indonesia Selama program PISBT ini berjalan terjadi penurunan entitas importin berisiko tinggi sebesar 46% tingkat kepatuhan importin mengalami kenaikan 62% dari sisi penerimaan pajak sedangkan di bidang kepabeanan juga menjadi kenaikan penerimaan sebesar 42% selama tahun 2018 BEA dan Cukai telah mencapai penerimaan negara lebih dari 100% Sini yang kami lakukan sangat menurutkan dampak yang luar biasa positif dan efektif di dalam mengamankan wilayah perekonomian Indonesia Nah kami melihat bahwa daerah temur Sumatera dan Kepulauan Sinyawa Suka Datang menjadi salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih dengan adanya penerimaan para importer berisiko tinggi hingga kegiatan dan cukai Dan oleh karena ini pada hari ini para penyelan lembaga terutama dari panglima TNI dan KORDI bersama-sama ingin menunjukkan bahwa kita akan termasuk berisiko tinggi di dalam rangka untuk menjalankan operasi menjaga peralian peralian Indonesia dari penerimaan dan penyelidupan Sinergitas dalam menjalankan program nasional ini telah dimulai sejak Juli tahun 2017 Selama tahun 2018 melalui operasi gabungan antara Direkturat Bea dan Cukai bersama TNI dan PORDI petugas telah berhasil menggagalkan 53 kasus penyelidupan minuman keras rokok, narkotika dan yang lainnya dengan perkiraan total nilai barang mencapai 4 triliun rupiah Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!